salam damai kristus kardinal john olorun femi onayekan uskup agung emeritus abuja nigeria bersuara menghadapi peristiwa di gereja katolik nigeria sesudah misa pentakosta yang menelan sekitar 50 korban kardinal katakan peristiwa misa pada hari pentakosta nigeria ini adalah bencana dan ini membuat rasa sakit yang besar bagi kita semua bukan hanya umat katolik nigeria tapi semua orang nigeria selama bertahun-tahun katanya dia telah melihat ribuan orang mati orang-orang tak bersalah jadi korban saat mereka berdoa saya tidak tahu apakah dan sejauh mana mereka yang melakukan ini dimotivasi oleh alasan agama atau tidak tapi mereka yang berkeliling membunuh orang tidak pernah mempromosikan agama tertentu bahkan jika mereka mengatakan mereka muslim dan mengklaim jihad saya tahu bahwa di negeria kami kurang lebih setengah kristen dan setengah muslim dan kami hidup bersama dan kami ingin melakukannya dengan damai jika ada yang katakan ini adalah perang antara muslim melawan kristen saya akan mencela dan memberitahu anda bahwa saya di pihak orang-orang yang akan melawanmu karena dalang dari semua ini adalah para penggembala dan mereka juga membunuh di masjid sekolah dan di desa-desa kenyataannya lebih dari sekedar agama pernyataan kardinal onayekan untuk meluruskan kabar yang menghubungkan peristiwa misaf pentakwosta nigeria dengan perang agama nigeria memiliki kelompok pemberontak yang dinamakan penggembala fulani sebuah kelompok etnis muslim dari nigeria utara dalam beberapa tahun terakhir karena perubahan iklim para penggembala dengan kawanan mereka telah berpindah lebih jauh ke selatan bentrok dengan populasi petani lokal konflik antara penggembala dan petani telah menyebabkan ribuan kematian kelompok penggembala fulani ini sering bersenjata mencari tanah untuk sapi mereka berkeliaran mencari padang rumput kadang-kadang mereka menguasainya dengan kekerasan dan penyerangan terhadap gereja katolik santo franciscus saverius di OO adalah pembalasan atas pembatasan baru-baru ini yang diberlakukan oleh pemerintah ondo pada penggembala mereka diusir dan sekarang mereka lakukan serangan balasan untuk mengirim pesan jahat kepada pemerintah kardinal katakan saya tidak melihat bagaimana mereka bisa menghasilkan uang seperti itu jika ada yang ingin mengacaukan Nigeria memprovokasi perang kami tidak tahu negara ini tidak secara resmi berperang tidak memiliki musuh eksternal satu-satunya perang yang saya lihat adalah geng-geng kriminal yang adalah para penggembala yang bertujuan untuk menciptakan kekacauan dan kebingungan di antara orang-orang beriman kami terus-menerus melihat kekerasan kejam yang tidak masuk akal mereka pergi ke gereja tetapi juga ke masjid, desa, dan sekolah mungkin mereka adalah kelompok kecil, mereka menembak dan melarikan diri mereka membunuh orang tanpa ampun menurut kardinal, baik pemerintah dan polisi tidak ada yang serius menangani masalah ini para politisi berpikir tentang pemilu tahun depan kata kardinal Onayekan, Nigeria dalam situasi di mana pemerintah tidak dapat memastikan keamanan kami dan membela kami dari kelompok-kelompok bersenjata kriminal ini rasa tidak aman merajalela, sakit, dan marah orang-orang merasa tidak berdaya di depan para penjahat ini tanpa ada jalan atau siapapun yang tahu bagaimana membela kita itulah keadaan di Nigeria yang menyebabkan serangan di gereja katolik dan mungkin ini bukan yang terakhir karena umat katolik Nigeria tidak merasa dilindungi dan tidak melihat ada usaha dari pemerintah setempat untuk menjamin keamanan kardinal Onayekan katakan bagaimana bisa kita hidup di negara seperti ini di zaman yang serba terbuka dan informasi cepat tersebar sekarang ini di mana televisi dan media dari seluruh dunia akan membicarakannya saya sebagai uskup agung dan orang Nigeria merasa malu itulah perjuangan iman saudara-saudara kita di Nigeria mereka tetap beriman di tengah ketidakpastian akan keamanan mereka tidak perang antaragama tapi sistem keamanan negara mereka sedang tidak stabil kita semua berada di dunia yang menantang kita untuk mempertahankan iman kita masing-masing dari kita memiliki pergumulan yang berbeda dibutuhkan iman yang teguh dan kepercayaan akan kesetiaan kasih Tuhan yang senantiasa memelihara kita menjalani sulitnya hidup di dunia ini di semua belahan dunia ini iblis tidak akan membiarkan umat Tuhan beriman dengan tenang tapi lewat tantangan demi tantangan yang kita alami iman kita bertumbuh semakin kuat sehingga apapun yang terjadi bahkan di tengah penderitaan kita masih temukan iman katolik tetap bertumbuh subur mereka di Nigeria adalah salah satu buktinya dan semoga ini akan menguatkan iman kita untuk tidak gentar menghadapi tantangan di sekitar kita sekalipun nyawa yang harus kita korbankan selamat menikmati katolik credo channel bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silahkan bagikan kepada yang lainnya yang ingin berkomentar dipersilahkan di kolom komentar yang belum subscribe channel ini di subscribe ya yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami hidupkan lonceng yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati